Hai teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tau resep cara bikin Taiwan Buat teman-teman yang mau tau, ikutin terus channel youtube aku ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah, pertama-tama kita siapkan bahannya Disini ada ikan tenggiri 500 gram Tepung tapioca 270 gram Dan disini ada bawang merah, bawang putih Masing-masing aku pakai 5 butir Ada setengah sendok garam, setengah sendok gula Dan tentunya aku kasih sedikit masako juga Dan disini ada 3 butir telur putihnya Yang sudah aku mix Yang sudah aku mix, sorry Terus, kenapa diwix seperti ini? Supaya berbusa Ini yang akan memberikan tekstur Taiwan-nya itu menjadi kenyal-kenyal gitu ya lah Jadi, kalau mau bikin Taiwan yang super endul Itu harus diwix ya Atau di mixer Nah, sambil aku bikin adonan Aku siapkan air panas Nah, sekarang kita mau Campur bahan-bahannya Pertama aku masukkan Bawang merah, bawang putih yang sudah aku blend tadi ya Nah, aku aduk-aduk Hingga semuanya rata Lalu, selanjutnya aku masukkan Si gula sama si garam tadi Dan aku juga udah campurkan Setengah sendok teh masako sedikit ya Supaya rasanya lebih enak Nah, lalu aku masukkan Si putih telurnya ini sedikit demi sedikit Dan aku aduk Sampai merata Disini aku bagi dengan Tiga bagian Tiga tahap ya Nah, ini tahap kedua Aku masukkan perlahan-lahan Supaya benar-benar menyatu Tuh, seperti itu ini yang ketiga Tiga, aku masukkan semua Tiga, aku masukkan semua Tuh, diaduk-aduk lagi Sampai rata Nah, terakhir aku masukkan tepung tapioca-nya Nah, di tepung tapioca-nya juga aku nggak masukkan satu kali ya Aku masukkan bertahap Supaya benar-benar tercampur rata Lanjutnya Aku ulenin menggunakan tangan Tentunya Udah cuci tangan dong ya Udah bersih Nah, disini Aku ulenin Hingga si tapioca ini Benar-benar tercampur rata Dan perlu diingat Untuk adonan tewan Itu tidak boleh kalis Sampai tidak lengket gitu ya Tidak boleh Karena memang dia harus lengket seperti ini Dia itu adonannya lembek Karena kalau kalis Dia tidak akan menjadi Tewan yang kenyam lain Kan yang keras ya Nah, seperti ini Dan cara membentuknya juga Hanya dicubit-cubit aja Karena memang tewan itu Mempunyai ciri khas Bentuk yang tidak jelas ya Teman-teman Nah, seperti itu Dicubit-cubit aja Lakukan semuanya Hingga selesai Nah, sekarang Ini dia Tewan-nya Kalau sudah seperti ini Tandanya Tewannya itu sudah matang Teman-teman Dia akan mengapung ke atas Ya, itu tandanya Siap diangkat Tuh Ya Ini yang tahap keduanya Itu sudah mendidih Seperti itu Dan rata-rata Tewannya sudah mengapung Nah Cantik ya Meskipun Bentuknya tidak jelas Nah, lihat teman-teman Nah, lihat teman-teman Ini tuh kenyal-kenyal Lentur Seperti itu teman-teman Jadi, kalau pas dimakan itu Aduh, enak banget Sumpah teman-teman Kenyal-kenyal gitu loh teman-teman Dan ikannya pun Berasa banget Ya Tuh Kan Nih, udah jadi deh semuanya Buat teman-teman Ya, terima kasih banyak Yang sudah nonton video aku Sampai selesai Jangan lupa Jika video ini bermanfaat Buat teman-teman Boleh bantu Like, comment, and subscribe Supaya Aku selalu semangat Berbagi resep Terima kasih Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye